Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Di video kali ini Saya akan menjawab pertanyaan Di kolom komentar terkait Penggunaan diskes Simak videonya, jangan lupa subscribe Like and share Oke Salah satu pertanyaan yang Masuk di kolom komentar Bagus nih pertanyaannya ya Saat ini setelah lagi kita menjelang Bulan Ramadan ya Kita berpuasa, nah sebenarnya Penggunaan diskes atau inhaler apapun itu Sebenarnya aman gak sih pada saat kita berpuasa ya Oke Beberapa literatur yang saya cari Terkait informasi obat-obat yang Aman digunakan untuk Selama puasa ya Sediaan inhalasi itu sebenarnya Aman, jadi tidak membatalkan Ibadah puasa kita, jadi Sebenarnya kita saat penggunaan diskes sendiri ini Tidak ada masalah pada saat kita berpuasa ya Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya Penggunaan diskes ini Itu target sasarannya itu adalah Masuk ke dalam saluran pernafasan ya Jadi Tidak masuk ke dalam saluran cerna Jadi Walaupun kita menggunakan mulut Untuk menghirup obat ini Tapi bukan berarti obat ini Masuk ke dalam saluran cerna Atau ke dalam perut kita ya Tapi kita menggunakan mulut sebagai Nafas ya Untuk bernafas Jadi kita kan bernafas itu bisa menggunakan hidung Bisa juga menggunakan mulut Kalau teman-teman coba Seperti ini ya Nafas dengan mulut Kemudian yang satunya lagi dengan hidung Nah seperti itu ya Nah penggunaan diskes ini Kita melalui mulut Jadi Targetnya sebenarnya Bukan ke saluran pencernaan Tapi ke saluran nafas Jadi Masih dalam kategori aman Apabila digunakan pada saat kita puasa Jadi tidak akan membatalkan Ibadah puasa kita Walaupun kita menggunakan inhalasi Atau diskes ini ya Seperti itu Nah Yang paling penting Teman-teman pada saat menggunakan diskes Pada saat ibadah puasa ya Itu yang teman-teman harus berhati-hati Ada salah Sorry Pada saat teman-teman Penggunaan diskes ini Pada saat ibadah puasa Teman-teman harus berhati-hati Pada saat proses Selesai menggunakan Pada saat kita selesai menggunakan Kan kita disarankan Atau diwajibkan untuk berkumur ya Nah Pada saat berkumur ini Teman-teman harus hati-hati Jangan sampai Air Sisa kumurnya itu tertelan ya Karena kalau misalnya tertelan Itu tentu akan membatalkan Ibadah puasa kita Jadi Disarankan Pada saat selesai berkumur-kumur Airnya dibuang ya Jadi jangan sampai Airnya itu tertelan oleh kita Seperti itu Oke Jadi kesimpulannya Sediaan diskes Atau inhalasi lainnya Itu aman digunakan Pada saat Kita sedang berpuasa ya Yang kedua Yaitu hati-hati Pada saat kita berkumur Jadi jangan sampai Air sisa kumur tadi Atau air bekas kita kumur itu Tertelan oleh kita Pada saat kita menjalankan Ibadah puasa Semoga puasa kita Diberi kemudahan Dan kelanjaran oleh Kurang lebihnya Mohon maaf Bila itu Fikuali daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax